Halo Halo selamat datang lagi di channel saya lagi-lagi saya akan unboxing saya video ini yaitu salah satu ikan yang kecil dan imut yaitu apa namanya lihat ikannya udah lumayan lincah yaitu namanya ikan lemon cicelit mungkin karena warnanya warna kuning cerah jadi seperti lemon jadi namanya dia itu lemon cicelit cicelitnya sih aku kurang begitu paham itu bahasa dari mana itu kalau nggak salah itu bahasa Afrika soalnya ikan ini itu asalnya itu dari perairan tawar yaitu dari Afrika Timur kalau khususnya daerah mana aku kurang begitu paham yang jelas ini ikan air tawar dan berasal dari Afrika Timur mungkin kata cicelit itu juga dari kat bahasa Afrika mungkin gitu kalau untuk lemonya ya mungkin itu global gitu karena kita tahu warnanya kuning cerah seperti ini kuning cerah ciri-ciri ikan lemon cicelit jenis lemon cicelit ini itu disirip punggungnya itu ada warna hitam pekat dan di bagian sirip lainnya kecuali ekor kalau ekor itu tetap kuning full kalau bagian yang sirip-sirip bawah itu ada warna hitam tapi transparan tapi ini ikan saya ini sirip atasnya itu warna hitamnya pudar itu karena apa yaitu pertama faktor yang bisa mempengaruhi ikan ini warnanya bisa memudar hitamnya yaitu kualitas air yang enggak begitu bagus sama pakannya yang enggak berkualitas tinggi tapi saya ini punya saya ini karena dari faktor airnya Hai karena beberapa waktu belakangan saya lumayan sibuk juga jadi beberapa ikan ada yang enggak bukan enggak tapi kurang terurus jadi kualitas airnya jadi agak kurang bagus gitu tapi kalau misalkan kualitas airnya udah diperbaiki lambat-laun normal kembali nanti lama kelamaan warna hitam pat yang ada disirip bagian punggungnya ini nanti normal lagi tapi warna hitam pakatnya gitu Hai ini jenis ikannya lumayan jahil jadi dia itu enggak bisa dicampur sama jenis ikan apa jenis ikan lain gitu dia cukup lumayan jahil enggak sih begitu beringas atau ganas bisa nyerang jenis apa bisa nyerang ikan lainnya itu enggak tapi hanya sedikit jahil memang dia agak sedikit suka ngejar-ngejar kayak gitu kalau bisa diperhatikan eh tingkah lakunya itu sekat seperti itu jadi sifatnya jahil dan dia juga enggak bisa sendirian kalau memelihara ini minimal itu mengerumpul enam sampai sepuluh itu minimal gitu jenis ikannya ini kecil ini saya punya udah sekitar ukuran 10 cm saya beli dari ukuran masih kecil banget waktu itu hanya ukuran 3 cm kalau enggak salah ini udah hampir setahun udah hampir setahun enam bulan lebih lah tapi setahun kurang gitu kayak gitu nih iklannya cukup lincah jadi kalau misalkan di akuarium usahakan itu dia ya usahakan ya maksudnya maaf eh maksudnya kalau di akuarium itu usahakan sediakan tempat untuk bersembunyi karena dia jenis ikan yang suka bersembunyi di bebatuan kayak gitu dia suka bersembunyi jenis ikannya jadi usahakan kasih tempat di akuarium itu ada tempat persembunyian di selas-sela batu atau apa gitu dia sifatnya suka bersembunyi kayak gitu Hai entah pemalu atau tidak tapi nyatanya dia itu agak jahil gitu anehnya seperti itu dan harganya ini juga lumayan cukup tinggi dibanding ikan hias yang kecil lainnya gitu kayak misal molly kepi ataupun komet ataupun apa apa namanya neon Hai ataupun mickey mouse ini jenisnya paling mahal ini per ekor bisa 10.000 untuk satu ekornya ini gitu jadi lumayan juga soalnya ini kembang membiakannya juga susah penangkarannya juga susah cara ngembangin biakinnya gitu Hai lihat jenis ikan yang enggak bisa tenang Hai selalu gerak enggak ada diamnya gitu dia hanya diam kalau ada tempat persembunyian dia pasti bersembunyi kebetulan saya mau unboxing saya taruh di tempat kaca kecil kayak gini enggak ada tempat pengin enggak ada tempat persembunyian jadi dia enggak mau diam terus kayak gini yang penting itu kualitas air sama pakan itu harus nomor satu kalau untuk ikan ini biar warnanya itu lebih cerah terus dengan ciri khasnya yang disirip punggungnya itu kehitaman pekat di ujung kehitaman apa di ujung siripnya itu hit warnanya hitam pekat itu nomor satu pokoknya harus air dan keduanya itu pakannya saya cukup pakai pakan lepelet aja yang penting berkualitas tinggi kayak gitu sebenarnya dia juga punya motif bintik-bintik putih di bagian sirip sama bagian kepala pinggirnya kayak gitu tapi enggak begitu kelihatan tapi yang jelas motif utamanya yang jadi ciri khas mempercantik yaitu warna kuning cerahnya sama garis hitam disirip gitu kalau di bagian bawah ada warna hitam tapi enggak begitu kelihatan karena warna hitamnya itu warna hitam transparan ya kayak gitu soalnya ini biasa ikan asal dari luar negeri apalagi di Afrika Timur ini ini khusus rairan tawar dan di suhu yang sedang enggak terlalu dingin juga enggak terlalu suhu yang terlalu tinggi gitu di suhu yang sedang ini juga jenis ikan yang lumayan kebal terhadap penyakit lumayan kebal bandel istilahnya jadi dia bisa tahan sama terhadap penyakit tapi yang enggak bertahan yang bener-bener tahan banting enggak tapi itu memang presisi apa ya resistensi kekebalan tubuhnya itu di atas rata-rata sama ikan hiasi lainnya gitu Hai lumayan bandel jadi bagi yang mau memelihara ikan jenis lemon cicelit ini jadi itu sedikit informasi yang bisa saya berikan mungkin lebih kurangnya mohon maaf kalau dalam penyampaiannya mungkin ada yang keliru atau gimana atau kurang lengkap mungkin ada masukan lain boleh komen di bawah yang jelas Terima kasih udah menyempatkan waktu menonton video saya kalau suka bisa di like subscribe ataupun di share gitu oke ini segitu aja mungkin tunggu aja video selanjutnya mau bikin video apalagi atau mau unboxing ikan-ikan lagi atau mau buat sesuatu tentang hubungannya air air ataupun hewan lainnya Oke tapi untuk belakangan ini saya lebih suka untuk bermain dengan ikan-ikan gitu soalnya untuk yang lainnya butuh waktu lumayan lama juga sih makan waktu gitu sedangkan saya punya kesibukan lain jadi waktu yang lebih eh mudah untuk selalu bikin video yaitu tentang dunia ikan jadi enggak terlalu banyak memakan waktu saya dan saya pun harus memikirkan kalau yang selain ikan saya harus memikirkan matang-matang yang akan saya jadikan video mungkin kayak gitu aja sedikit informasi dan pencurhatannya terima kasih tunggu video selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.